Terima kasih telur, masih menyaksikan Morgol bersama saya Bang Jek Pantahan selanjutnya ini terkait dengan kasus duguan korupsi ini Terdakwa Tamrin, mantan PLT Kadis Damkar Kabupaten Sarlangun tahun 2017 Terkait kasus duguan korupsi pengadaan peralatan dinas pemadam kebakaran Menjalani persidangan dengan agenda pembacuan dakwaan oleh jaksa penonton umum Di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Jambi Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dinas damkar pada tahun 2017 Atas terdakwa Tamrin pada saat menjabat sebagai PLT Kadis Damkar Sarlangun pada tahun 2017 Menjalani persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penonton umum Kejaksa Negeri Sarlangun di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Jambi 8 Desember 2022 Dalam persidangan, majelis hakim yang dipimpin Hakim Yandri Roni Didampingi dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hyasinta Manalu Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa Dalam dakwaan, Tamrin didakwa pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sebelumnya, mantan PLT Kadis Damkar 2017 Yakni Tamrin telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi Dalam pengadaan peralatan Damkar Pada 21 November, telah dilakukan pemanggilan dan penahanan terhadap terdakwa Tamrin Terkait korupsi kerugian negara di Dinas Damkar tahun 2017 Dengan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah Iqbal, JIT TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!